Intro Siapa yang gak kenal dengan idola Super Junior sekaligus aktor ganteng terkenal Choi Siwon? Salah satu anggota K-pop Super Junior ini memang udah lama melang-lang buana di dunia entertainment. Hmm penasaran gak sih suka duka perjalanan karir Choi Siwon? Yuk simak ceritanya! Choi Siwon lahir di Seoul pada 10 Februari 1987. Saat ini ia berkarir dalam bidang talik suara, penulisan lagu, acting, dan juga sebagai model. Ia mulai terjun ke dunia entertainment di tahun 2005 di bawah naungan SM dan label SJ. Celebrity multi-talented ini mulai dikenal sejak bergabung dengan boy band kelas dunia yaitu Super Junior. Sekarang ia merupakan salah satu idol dan keaktor paling sukses di Korea dengan sederetan karya yang luar biasa populer dan dicintai penggemarnya. Berasal dari keluarga pemilik Hyundai Corporation di Korea dan disebut-sebut sebagai member Super Junior dengan latar belakang ekonomi paling kuat, asal mulanya ia mulai memasuki dunia entertainment adalah saat dirinya mengikuti audisi Starlight Casting System 2003 secara diam-diam. Hal ini dilakukan Choi Siwon karena ia yakin akan ditentang keluarganya yang berlatar belakang pengusaha. Baru setelah ia lolos audisi, Choi yang mengambil jurusan Physical Art Education di In High University ini mengabari keluarganya. Ya, keluarga akhirnya merestui Siwon agar ia bisa belajar bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Setelah memulai masa trainingnya, Siwon mulai muncul dalam beberapa musik video dan menjadi pemeran pembantu di beberapa judul serial serta film. Ia menjadi model video klip What is Love di tahun 2003 milik personil The Grace, Dana. Ia juga berakting di serial 18 vs 29 di tahun 2005, Spring Walls pada tahun 2006, dan juga Mystery 6 di tahun 2006. Sementara di layar lebar, Choi membintangi film bertema peperangan, A Battle of It, di tahun 2006. Film pertama yang dibintanginya mempertemukan Siwon dengan aktor senior, yaitu Andy Lau. Sebelumnya, Siwon juga memulai debutnya sebagai K-pop Idol saat bergabung dengan grup Super Junior pada tahun 2005. Nama Siwon semakin dikenal dan kesuksesannya semakin lambung sejak saat itu. Tapi, kesibukan bersama Super Junior, gak menutup keinginan Siwon, meneruskan bakat aktingnya. Tahun 2007, Siwon dan Super Junior membintangi film Attack on the Pin-Up Boys. Kesuksesannya gak berhenti sampai situ, karena pada tahun 2008, Siwon bergabung dengan grup 8 member Super Junior M, Subgroup Mando Pop Super Junior untuk industri musik Tiongkok. Mereka debut di Tiongkok saat 8th Annual Music Chart Award diikuti dengan perilisan video musik, You, 8 April 2008. Bulan Maret 2009, Choi Siwon bersama Super Junior merilis studio album ketiga, Sorry Sorry. Album ini menandai kesuksesan mereka, berhasil menjuarai tanggal lagu di acara musik SBS, MBC, KBS, dan Mnet. Wow! Mereka pun meraih penjualan album tertinggi di Korea, dan meraih penghargaan tertinggi di bidang musik Korea Selatan. Disalbum desang di Golden Disk Award 2009. Di tengah kesibukannya mempromosikan lagu Sorry Sorry, ia juga membintangi drama SBS Oh My Lady. Sebuah drama komedi romantis tentang seorang bintang muda papan atas yang memiliki seorang putri. Bulan April 2011, Siwon disibukkan dengan syuting drama Taiwan Skip Beat dengan iVision dan rekan segrupnya Dong Hae sebagai pemeran utama, yang merupakan adaptasi dari Japanese Sojo Manga Skip Beat by Yoshiki Nakamura. Barulah pada Februari 2012, ia menyelesaikan studinya di Inha University dan semakin fokus dalam karir bernyanyi dan juga aktingnya. Ia kembali memintangi drama MBC Siwon's Pretty sebagai pemeran utama kedua pada tahun 2015. Siwon lantas masuk wajib militer setelah menyelesaikan drama Siwon's Pretty dan menyelesaikan wajib militernya pada tanggal 18 Agustus 2017. Setelah menjalani wajib militer selama kurang lebih dua tahun, akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan UNICEF Korea yang mengadakan kampanye Smile For You di Vietnam dan kembali aktif dalam grup Super Junior. Gimana kisah sukses Choi Siwon berhasil menginspirasi kamu? Percayalah, dengan ketekunan dan kerja keras kamu, kamu juga pasti bisa meraih kesuksesan kamu lho. Kita semua bisa sukses selama kita tekun dan cerdas dalam menjalannya. Jadi, penting banget buat membekali diri kamu sendiri selalu dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang menjadi minat kamu. Dukun juga setiap mimpi kamu dengan perencanaan keuangan yang baik. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga terinspirasi. Bye-bye!